Hai Food's Lovers Mau tau update terbaru Tentang resep makanan Jangan lupa ya Subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Hai guys, di video kali ini Aku bakalan bikin menu yang super duper banget loh Buat menu yang satu ini Wajib banget ditonton sampai akhir ya guys Langkah pertama, aku potong-potong dulu Kacang panjang Nah kalau udah, kita cuci bersih terlebih dahulu ya guys Oke, untuk bumbunya Disini aku iris-iris bawang merah Aku pakai kurang lebih sekitar 3 siung Kemudian kita iris-iris bawang putih Dan juga cabai merah nih guys Untuk potong-potongnya Disini aku pakai pisau yang super tajam dari stand cookware Nah kalau semuanya udah diiris-iris Ini tinggal kita sisihkan terlebih dahulu ya guys Untuk langkah berikutnya Sekarang aku bakal haluskan daging sapi Dan juga kuning telur Disini aku pakai chopper dari Mitochiba CH200 nih guys Nggak perlu pakai lama Hasilnya bisa dilihat nih guys Daging sapi aja bisa halus kayak gini Wow Nah sekarang aku bakalan tumis bawang putih Kita aduk-aduk sampai harum Tambahkan bawang merah Kita aduk kembali sampai harum Kemudian tambahkan cabai merah Sambil diaduk-aduk lagi Sampai semuanya tercampur ya guys Setelah itu aku bakalan tuang kuning telur Yang tadi dicampur daging sapi nih guys Sambil disaring Ini biar dagingnya kepisah gitu sama telurnya loh guys Tapi berhubung susah Kayaknya aku bakal gebrusin aja deh telurnya guys Kemudian kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur merata Dan matang gini ya guys Kalau udah kayak gitu Kita tambahin kacang panjang Yang sudah dicuci bersih ya guys Sambil diaduk-aduk sampai semuanya tercampur Jangan lupa tambahkan penyedap rasa Setengah sendok teh bubuk merica Dan juga sedikit garam ya guys Setelah itu tambahkan air secukupnya Kemudian tinggal kita aduk-aduk Sampai bumbunya tercampur merata Dan meresam Kalau udah tinggal diangkat aja deh Kuih ah kita lanjut lagi Sekarang aku haluskan bawang putih Bawang merah Dan juga cabai-cabai ya nih guys Semuanya aku gebrusin aja Kedalam chopper Untuk choppernya Aku selalu pakai chopper mitochiba CH200 Di sini aku haluskan Tapi gak terlalu halus banget ya guys Kira-kira teksturnya Sampai kayak gini aja ya Oke kalau udah dihaluskan Sekarang kita tumis bumbunya Sambil diaduk-aduk Sampai harum Kalau bumbunya udah harum Sekarang aku bakal tambahkan Kerupuk kulit sapi nih guys Sambil diaduk-aduk Biar kerupuk kulit sapinya cepet layu Aku bakal tambahkan air Secukupnya aja ya guys Jangan lupa diaduk kembali Sampai kerupuk kulit sapinya layu Kalau udah ini aku bakal tambahkan Ikan sarden kalengan guys Karena di DBM sausnya pantang Jadi aku ambilnya Pakai capit-capit kayak gini ya guys Sausnya kita buang aja Biar lebih segar Di sini aku bakal tambahkan Tomat hijau nih guys Kita aduk kembali Sampai semuanya tercampur Jangan lupa Ditambahkan penyedap rasa Dan juga sedikit garam ya Sambil diaduk-aduk Sampai bumbunya tercampur merata Dan meresam Biar bumbunya cepet meresam Pennya aku tutup sebentar Kalau udah tinggal kita aduk-aduk Kemudian tinggal diangkat aja deh Kuih sekarang aku bakal bikin minuman Peluntur lemak nih guys Aku pakai teh hijau dari DBM Aku tuang setengah sendok teh hijau Kedalam gelas Kita tambahkan air panas Di sini kita isi Sampai gelasnya penuh Dengan air panas ya guys Nah kalau udah ini Tinggal kita aduk-aduk Biar tehnya cepet larut Nah kalau tehnya udah larut sih Ini tinggal kita sajikan aja guys Oke ini dia menu kita hari ini Ada tumis kacang panjang orak-arik telur Kemudian ada baladuk mecek ikan sarden Dan juga teh hijau DBM Selamat mencoba ya guys Semoga resepnya bermanfaat Terima kasih ya guys Sudah nonton video kali ini Dan tunggu video selanjutnya Bye bye